Meta News Kepatihan Solo Art 2023 berlangsung seru, gayeng dan meriah. Kepatihan Solo Art berlangsung mulai tanggal 24 hingga 26 Agustus 2023 bertempat di Kemasan, Kepatihan Kulon, Jebres Solo. Mengawali rangkaian acara Kepatihan Solo Art 2023 adalah lomba dan kirap keleman dengan peserta 20-an kelurahan di Solo. Lurah Kepatihan Kulon, Danang Setiawan menjelaskan, Kepatihan Solo Art dapat dilaksanakan setelah 3 tahun vakum karena pandemi. Hari ini Kepatihan Solo Art dapat dilaksanakan setelah 3 tahun, kita tidak bisa melaksanakan. Kepatihan Kulon memang pelurahan yang kecil, tapi memiliki potensi yang tidak kalah juga dengan pelurahan lain. Kepatihan Kulon terkenal dengan piner yang luar biasa. Kepatihan Kulon, Danang Setiawan menangkap lebih kelemah. Kelemah adalah baki makanan atau produk keolahan, mungkin bagi anak-anak sekarang itu yang terjadi. Tetapi ini sebenarnya makanan yang luar biasa, tidak kalah dengan makanan-makanan yang sekarang modern-modern itu juga sehat. Usai kirap camat Jebres biasa rasuwati menambahkan walaupun kepatihan kulon kelurahan kecil tapi kegiatannya luar biasa. Bahkan bisa mengundang kelurahan-kelurahan dari kecamatan Jebres untuk bisa berpartisipasi kirap keleman. Usai kirap jodang yang berisi jajanan keleman diperbutkan oleh warga yang hadir. Demikian saya Siska Belinda menyampaikan untuk Meta News.